Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah akan membangun pusat pelatihan sepak bola atau training center di Ibu Kota Nusantara IKM. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Iryawan di Stana Berdeka, Rabu lalu. Presiden Jokowi baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Iryawan di Stana Berdeka, Jekarta pada Rabu lalu. Melalui pertemuan itu, Presiden menjelaskan terkait pembangunan berbagai fasilitas olahraga di IKN, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung secara lengkap. Hal ini juga berkaitan dengan rencana pengajuan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2036 Kelak. Setelah melihat perkembangan sepak bola nasional semakin baik, maka beliau memberikan arahan kepada saya dan Ketua Um Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia segera akan membangunkan training camp sepak bola kita. Di situ semuanya sudah lengkap dan akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru. Karena rencana kita, semua fasilitas-fasilitas olahraga, baik yang utama maupun pendukung, akan kita bangun di IKN dan sekaligus beliau beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada saya untuk kita bidding menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2036, tapi proposal itu sudah mencantumkan pelaksanaannya ada di IKN. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, juga menyambut baik gagasan Presiden Jokowi yang ingin membangun pusat pelatihan sepak bola di IKN. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat di tanah air. Kami bergembira karena beliau mempunyai gagasan untuk membangun training center, training center atau tempat pusat latihan di IKN. Ketua ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Sekali lagi, terima kasih Pak Presiden, Bapak Gwito Atensi kepada sepak bola, dan insya Allah sepak bola Indonesia akan terus baik dan maju. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi juga turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo menilai bahwa perkembangan sepak bola Indonesia semakin membaik. Untuk itu, pemerintah akan membangun pusat pelatihan sepak bola atau training center di Ibu Kota Nusantara IKN dengan fasilitas yang lengkap. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!